Badan Penanggulangan Bencana Daerah Provinsi Jakarta mencatat sebanyak 36 RT di wilayah Jakarta Timur terendam banjir. BPBD menyebut banjir merupakan imbas hujan teras yang terjadi pada Rabu kemarin. Kita tergabung dengan jurnalis transmedia F. Rizal. Selamat siang Rizal. Rizal, bagaimana pantauan Anda hari ini terkait dengan kemungkinan adanya banjir yang merendam Jakarta, kemudian juga pintu air manggaret sudah menunjukkan siaga tiga. Bagaimana dengan kondisi di sana saat ini? Silahkan dengan laporan langsung. 25 ini banjir di wilayah Kebontala, Kampung Melayu, Jakarta Timur, masih di ketinggian 100 sampai 150 cm. Di belakang Anda masih terlihat ada genangan, kemudian juga apakah masih ada warga yang tetap bertahan tinggal, meskipun ada himbaan mereka untuk mengungsi dan menuju ke tempat yang lebih aman? Untuk sebagian warga yang rumahnya di dataran rendah, tepatnya sejak pagi tadi, sejak dini hari tadi pagi, rumahnya terendam banjir hingga 3 meter, mereka memilih untuk mengungsi. Sedangkan warga yang tinggal di dataran yang lebih tinggi, masih bertahan di lantai 2 rumah mereka. Kalau Anda bisa ceritakan, ini kemungkinan akan ada hujan deras lagi pada hari ini ya, mengingat tadi juga kawasan pintu air manggare, ketinggian air sudah cukup menghatirkan. Lalu bagaimana antisipasi warga di sana dan juga pihak BPBD dan juga petugas terkait? Untuk warga sendiri yang telah memilih mengungsi dan warga yang rumahnya masih bertahan di lantai 2, masih khawatir jika ada banjir kesusulan nanti. Pasalnya di pintu air Depok masih siaga 2 dan di Kogor siaga 3. Sedangkan pengungsi masih berada di 2 lokasi, yakni di SD01 dan di Nusola di lokasi rumah warga. Terkait dengan tempat pengungsian, bagaimana pantauan Anda terutama kebutuhan pangan mereka, kemudian juga terkaitan dengan selimut, kemudian juga kebutuhan harian, apakah sudah ada suplai bantuan sejauh ini? Untuk siang ini warga yang mengungsi di 2 lokasi sudah diberikan makanan termasuk sarapan pagi, serta selimut yang mereka butuhkan dan untuk keperluan lainnya masih dikoordinasikan oleh pihak wali kota. Ditambah lagi siang tadi pukul 11.20, Wakil Presiden Gibran Raka Bunging Waraka mendatangi tempat pengungsian yang berada di Kebun Pala, Sampuk Melayu ini. Rizal, terakhir, seperti apa teknisnya kalau terjadi lonjakan genangan air atau banjir, seperti apa mengkomunikasikan dengan warga di sana? Apakah memang petugas akan memberikan informasi, sirine, ataukah ada warga akan secara door-to-door memberitahukan, karena mengingat masih banyak warga bertahan di sana? Untuk informasi banjir kiriman atau tidaknya, pihak PPBD serta pemerintah kota Jakarta Timur akan memberitahukan kepada warga perihal naik atau tidaknya air yang di aliran Sungai Ciliwung. Sedangkan pihak RT sebab juga telah menghimbau warga agar tetap waspada dan jika tidak memungkinkan warga diharapkan untuk mengungsi. Baik, F. Rizal, terima kasih untuk laporan langsung Anda terkait dengan banjir di sejumlah kawasan di Jakarta Timur. Selamat bertugas kembali.